Berikutnya motif adik perempuan yang tega membunuh kakak perempuannya sendiri akhirnya terungkap. Putri adik yang habisi nyawa Sandra kakaknya ini pun ternyata merupakan mantan pentarung MMA. Putri Natasia akhirnya ditetapkan tersangka penganian hingga berujung tewasa Sandra Davita. Tak lain kakak adik kandung, pertikaian keduanya berawal masalah hutang. Putri sebut tak terima, Sandra sampaikan soal hutang ke ibunya. Cek cok pembahasan hutang berujung murka. Berdalih bela diri, perempuan 25 tahun yang juga mantan pentarung Mixed Martial Art alias MMA ini pun mengunci leher kakaknya hingga meninggal dunia. Putri sampai berupaya menutupi perbuatannya dengan lilitan kabel USB pada leher perempuan 30 tahun ini. Harapannya agar tampak seperti bunuh diri. Coba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang akhirnya terjadi cek cok lagi. Hingga terjadi penghilangkan nyawa korban itu. Sandra ditemukan sudah meninggal dunia di rumah kontrakannya di kawasan Darmo Indah Selatan, Tandes, Surabaya selasa 30 Juli. Usai kejadian sang adik kabur, bahkan sempat mengambil dan menjual ponsel kakaknya. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.